Komnas HAM berupaya melakukan perlindungan terhadap saksi dan keluarga Imam Maskur, pemuda yang menjadi korban penculikan dan pembunuhan oleh tiga oknum prajurit TNI. Komnas HAM juga turut melakukan investigasi terkait kasus tersebut agar tidak ada kesimpang siuran informasi. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM turut menyelidiki kasus penculikan dan pembunuhan Imam Maskur oleh tiga prajurit TNI. Pasalnya ada beberapa informasi yang simpang siur dari kasus ini. Salah satunya soal korban yang sudah dua kali mengalami penculikan. Komnas HAM sendiri sudah memeriksa 13 saksi dan mengerahkan tim ke lokasi penculikan. Selain melakukan investigasi, Komnas HAM juga mengupayakan perlindungan terhadap saksi dan keluarga Imam Maskur bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM Abdul Haris Semendawai mengaku, ada kekhawatiran yang terjadi terhadap saksi dan keluarga Imam Maskur terkait kasus pembunuhan ini. Pasalnya kasus ini berhubungan langsung dengan institusi TNI. Saya kira penting untuk memastikan perlindungan kepada para saksi-saksi dan kepada keluarga korban. Karena bagaimana tunjukkan keluarga korban ini ketika berhubungan dengan satu institusi, apalagi TNI tentunya ada kekhawatiran-kekhawatiran, yang tentunya kita juga berharap bahwa perlindungan saksi dan korban ini dapat dilakukan. Dan bila diperlukan bisa bekerjasama nanti dengan lembaga terkait yang berunang berhubungan dengan saksi. Nah karena itu kami juga dalam menangani kasus ini, kami akan melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain. Salah satunya kita sudah ada kesepakatan dengan LPSK. Kasus ini menjadi sorotan Komnas HAM setelah masuknya beberapa laporan dari aliansi masyarakat. Komnas HAM rencananya akan menemui Panglima TNI dan meminta keterangan dari pihak Pemdam Jaya dan Polda Metro Jaya. Karena hingga kini, peran dan alasan PraKRM, PraKHS, dan PraKJ menculik dan menghabisi nyawa Imam Ashkur belum diungkap. Sejauh ini dan Pemdam Jaya, Kolonel CPM Irsyad Hamdi B. Anwar mengungkap motif ketiga pelaku untuk memeras korban yang mengetahui korban menjual obat-obatan ilegal. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi